Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. ITBertfarm. Channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman tema kali ini simple teman-teman, yakni larangan murai batu lomba. Tiga larangan murai batu lomba. Sebelum kita membahas tentang larangan murai batu lomba, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Check it out. Ngomong-ngomong soal murai batu teman-teman, itu apalagi murai kontes ya, murai lomba memang banyak banget peraturan yang seharusnya kita taati jika kita orientasinya untuk memenangkan di setiap perlombaan atau setiap kontes. Untuk memulai semuanya, saya biasanya menggunakan metode main pack 1-5 teman-teman. Ada mental, nutrisi, perawatan, ego, ambisi, dan karakter. Nah, itu adalah panduan saya dalam merawat, memiliki, mengurus murai batu untuk kontes-kontes untuk lomba. Kita kali ini masuk ke tahap, sebenarnya masuknya ke tahap perawatan sih. Perawatan dan ambisi ya. Bisa dikategorikan masuk seperti itu. Untuk larangan-larangan murai batu, ya, lomba yang sebaiknya tidak kita lakukan. Yang pertama, teman-teman, terkadang kita itu lupa bahwa burung murai batu kita itu butuh istirahat. Nah, istirahat ini masuk main pack keempat tentang ego dan ambisi. Jadi, itu memiliki ego kita. Kalau kita bisa menahan, ini tidak akan terjadi. Terkadang kita egois. Burung lagi istirahat di rumah, kita iseng. Ya, dengan keegoan kita. Kita track burung kita. Nah, ini. Larangan pertama adalah track ya. Burung murai batu lomba dilarang di track. Karena yang ditakutkan, satu. Musuhnya itu beda level. Dalam artian, dia lebih mapan, lebih tua, suaranya lebih melengking. Nanti ditakutkan merusak murai batu kita. Itu satu. Yang kedua, kita akan lupa waktu yang mana terkadang murai batu kita sudah ngotot di awal sampai istirahat. Ngotot lagi, istirahat lagi. Ini yang kita takutkan, kenapa ada larangan ngetrack murai batu. Nah, ini ya, faktor 1, 2, 3. Yang ketiga, teman-teman, kalau kita ngetrack burung murai batu kita, ya. Burung murai batu kita pasti akan kelelahan. Kurang stamina. Secara otomatis kurang tenaga. Setelah kurang tenaga, dia kurang factor juga, teman-teman. Jadi, banyak banget kekurangan. Jadi, ini bisa menimbulkan apa? Dampaknya ketika kita gantang. Burung bengong. Burung tidak kerja. Kadang, burung malah ngeruji karena tenaganya benar-benar habis atau burung turun. Jadi, permasalahan yang ada di saat di tiang besi itu bisa terjadi ketika kita terlalu sering mengetrack atau lupa waktu ngetrack. Atau tidak tahu waktu. Beda ya. Lupa waktu, tahu waktu, tidak tahu waktu. Itu beda. Nanti, teman-teman coba pelajari sendiri sambil merawat burung murai batu, teman-teman. Itu kalau di track, ya. Di track itu banyak banget kekurangan daripada kelebihannya. Kalau kita penasaran dengan burung murai batu kita, sebaiknya kita masukkan di kelasnya. Itu pun tidak boleh terlalu rutin atau berdekatan. Materi ini sudah saya share sebelumnya tentang metode ego dan ambisi. Yakni di main pack keempat, ya. Teman-teman silakan cari konten saya yang lain. Makanya lihat-lihat saja konten saya yang lain dari awal itu biasanya sudah ada alurnya. Apalagi ketika saya membahas main pack 1-5. Ada mental, ada nutrisi, ada perawatan. Nah, ini yang paling pokok sih, yang bukan paling pokok, semua pokok. Maksud saya, supnya yang paling banyak, materinya itu memang diperawatan. Karena diperawatan sendiri meliputi banyak hal, ya. Mulai dari pemandian perawatan, mulai dari pengempunan, mulai dari umbaran, ya. Pengondisian. Itu semua adalah tentang rawatan. Kita balik ke topik lagi tentang larangan yang kedua. Tadi larangan ke-1 dilarang di track dengan sudah saya jabarkan kelemahan-kelemahannya, ya. Terus di pancing-pancing. Ini semua larangan ini sebenarnya itu dampaknya itu ketika di lapangan, teman-teman. Masalah-masalah di lapangan semua yang timbul itu bisa berdampak dari larangan 3 ini. Ya, itu penyebab besar, ya. Penyebab yang lain juga ada, cuma ini penyebab besar. Murebat itu kebiasaan di pancing-pancing. Digemprong-gemprong di rumah agar bunyi. Padahal itu burung kontes. Ya, tadi masalah-masalah timbul. Yang tadi burungnya harusnya faktor istirahat. Yang malah digemprong-gemprong. Dan dia jadi habit yang jelek. Ketika burung menjadi habit yang jelek, maka dia susah dikendalikan. Dalam artian, ketika burung murebat itu tidak digemprong-gemprong, dia tidak mau bunyi. Makanya di lapangan suka ada yang teriak-teriak. Itu karena dia sudah faktor kebiasaan di rumah gemprong-gemprong burung. Padahal untuk lomba-lomba skala saat ini, yang modern ini, dilarang teriak. Sedangkan burung di rumah dilatihnya gemprong-gemprong. Diteriak-teriakin di rumah, dicepuk-tepukin tangan, tepukin sendal. Seperti itu agar burungnya bunyi. Lantas ketika digantang, dia diam. Orang tidak ada yang nempukin sendal. Tidak ada yang nempukin ini lagi, ngeramein. Kenapa tidak ada orang dilarang teriak sama panitia. Nanti kena diskualifikasi. Seperti hal sepele ini, kita suka lupa teman-teman. Padahal burung itu kebiasaan atau habitnya seperti apa, dia yang dia lakukan untuk bunyi. Itu tentang pancing-pancing teman-teman. Sama juga dari tenaga juga kurang. Nanti kurang ngotot. Pokoknya banyak banget ya. Semua masalah yang ada di lomba, itu bisa dimasukkan ke, kedua. Kelarangan kedua bisa, kelarangan ke satu bisa. Jadi intinya itu gimana ya? Sumber larangan ini bisa menyebabkan masalah yang kita alami di lapangan. Intinya itu. Ya intinya itu. Terus, yang ketiga adalah sering mendengarkan MP3 teman-teman. Tapi MP3 murai batu yang gemprong-gemprong. Jadi bukan MP3 maseran yang kecil-kecil, yang suaranya enak, renyah, gitu loh. Kayak, ya, kapas tembakan, kenarian. Nah, untuk mendengarkan suara burung lain saja, kita perlu metode dan konsep. Tidak boleh sembarangan. Ini metode untuk pemasaran sudah di-upload di video sebelumnya ya. Tentang kesalahan pemasaran dan solusi pemasaran yang benar. Itu kayaknya sudah ada di video sebelumnya. Jadi silakan teman-teman cek aja di video yang dekat dengan video ini ya. Jadi untuk murai batu itu dilumah, dilarang, disetelkan suara murai batu lain, teman-teman. Nanti yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan semua permasalahan yang muncul di perlombaan itu muncul kembali. Contoh, murainya jadi kurang tenaga. Kurang tenaga cenderung diem, ngempos, atau ngetem di awal, di tengah, di akhir. Ini bisa terjadi ketika kita terlalu sering atau mendengarkan suara burung murai batu tarung atau burung murai batu yang nembak-nembak di rumah. Seperti itu. Nanti burungnya di rumah cenderung gemprong-gemprong. Seperti itu ya teman-teman. Dan kecapekan, intinya kecapekan. Jadi malah jadi masalah ya. Jadi untuk teman-teman harus hati-hati. Jangan terlalu sering mendengarkan burung murai batu lain. Nanti takutnya kalau burung murai batu lombas terlalu seperti itu nanti sebelum tarung sudah mengeluarkan materi isian malahan. Nanti habitnya jadi jelek juga. Jadi burungnya itu ketika di rumah dia gacor. Ketika di lapangan diem. Ya semua permasalahan yang ada di murai batu lah. Bisa terjadi. Penyebabnya ya ini yang ketiga tentang kita setelin suara murai batu menggunakan MP3. kelihatannya sepilai dan simpel ya. Tapi ini berlaku untuk kita share ini untuk teman-teman yang baru mulai ya. Agar lebih lebih hati-hati lagi dalam menjaga burungnya. Ini tidak dianjurkan untuk senior. Karena senior biasanya memiliki pendirian yang tersendiri. Ya dia karena dia sudah mengenal karakter murai batunya mau diapakan ya monggong ya. Monggong. Tidak. Intinya untuk peraturan atau merawat murai batu itu sifatnya itu tidak pakem ya. Itu fleksibel. Kembali lagi ke karakter murai batu teman-teman. Akan tetapi kalau garis besarnya ya saya ingin menggarisbawahi bahwa burung murai batu itu butuh istirahat. Burung murai batu itu butuh memupuk faktornya agar tidak kebuang sia-sia. Burung murai batu itu butuh ngotot. Nah ngotot itu juga butuh pelajaran. Nah metode yang kita gunakan adalah metode main pack 1-5. Jika kita terapkan insyaallah lah ngotot dan bongkar materi itu pasti. Salam restari. Salam restasi.